Keluarga salah satu korban tewas di Kali Bekasi melakukan tabur bunga di lokasi penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi. Aksi tabur bunga ini sebagai bentuk perlawanan atas tindakan polisi dalam melakukan pembubaran remaja yang berkumpul. Aksi tabur bunga ini diwakilkan oleh pihak keluarga teman-teman Almarhum Ridho Darmawan. Dan selain sebagai doa terhadap ketujuh remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, aksi tabur bunga ini sebagai bentuk keberatan atas tindakan polisi yang membubarkan para remaja yang sedang berkumpul pada Sabtu 21 September lalu. Pasalnya berdasarkan cerita teman Almarhum Ridho, pada malam itu tidak ada tawuran. Pihak keluarga mempertanyakan hasil penyelidikan dan hasil otopsi yang belum diumumkan. Keluarga mendesak polisi terbuka atas kasus tujuh remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi itu. Saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polis Metro Bekasi dalam melakukan langkah-langkah upaya pembubaran dalam bahasa mereka itu tawuran. Makanya kita pertanyakan, apakah sudah sesuai SOP-nya atau belum? Kalau sudah, mana? Seperti apa? Kan tidak pernah disampaikan sampai sekarang. Dan kasat pun, kasat reskip pun, sampai sekarang mengatakan masih dalam proses penyelidikan terus. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tengah melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap keluarga korban ketujuh remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Selain itu, KPAI tengah berkoordinasi dengan Baris Krim untuk membahas bagaimana langkah persuasi polisi saat melakukan aksi tawuran yang melibatkan anak di bawah umur. Dari Baris Krim terbuka ya Pak Mbak ya, terbuka terus kemudian meminta masukan dari KPAI. Dan ini sedang kami proses mungkin minggu depan atau dua minggu lagi, kami akan, apa, kami sampaikan ke Baris Krim dan juga tentunya duduk bersama. Ini teman-teman KPAI Bekasi sudah sampai ke orang tua, kemudian UPTD PPA dan Dinsos serta BAPAS sudah mendampingi mereka. Jadi kami sudah mengkoordinasikan semuanya Mbak.